PEMBICARA 1 Angolo Kante melejit dengan prestasi dan membumi lantaran bersikap rendah hati dengan mengamalkan Islam Kante adalah sedikit contoh pesepak bola muslim yang sukses di level tertinggi di dunia Sebagai gelandang jangkar, ia merupakan salah satu yang terbaik di dunia saat ini Kemampuan Kante menjelajah lapangan dan memutus serangan lawan menjadi kunci sukses Chelsea menjuarai Eropa tahun ini Tak heran Kante kemudian terpilih sebagai pemain terbaik pada partai final Piala Champion saat melawan Manchester City Berpostur 168 cm, Kante juga merupakan pemain kunci ketika Perancis menjuarai Piala Dunia 2018 Di dunia sepak bola, prestasi berjalan linear dengan uang Kante kini menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi dengan gaji 5,4 miliar rupiah per pekan Namun, apa yang terlihat sekarang hanyalah Kante versi suksesnya saja Untuk mencapai titik itu, ia harus melewati perjalanan yang terjal Kante mesti berjuang melawan kemiskinan sebelum menjadi pesepak bola seperti sekarang Ia lahir sebagai anak pertama dari empat bersaudara di Paris, Perancis 29 Maret 1991 Orang tuanya merupakan imigran dari Mali, Afrika yang mencari peruntungan hidup di dataran Eropa pada 1980-an Sang ayah meninggal dunia ketika dirinya masih sangat kecil, berusia sekitar 11 tahun Dan bersama sang ibunda, ia harus berjuang mencari nafkah demi mencari sesuap nasi untuk keluarga Kehidupan di Royal Malmaison, distrik kecil namun padat penduduk dekat Paris tidak begitu bersahabat Setiap harinya, Kante terpaksa bekerja sebagai pemulung Sementara sang ibu menjadi tukang bersih-bersih untuk mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa Kante menjalani pekerjaan yang kerap dipandang sebelah mata oleh orang banyak dengan giat Ia menempuh jarak berkilo-kilometer untuk mencari barang-barang bekas yang bisa dijadikan uang Dan mengantarkannya ke tempat daur ulang kecil-kecilan di distrik tersebut Kante sadar, pekerjaan seperti itu tak akan membuat keluarganya bisa merdeka secara finansial Pada 1998, Perancis menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola Kante mengaku saat itu banyak mendapat uang karena bisa mengumpulkan banyak sampah dari turis yang datang Terpenting lagi, Piala Dunia itu menjadi inspirasi yang kelak akan mengubah hidupnya Ia melihat sepak bola bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang mendera keluarganya Kante pun yang kala itu masih berusia 8 tahun, bercita-cita menjadi pemain sepak bola Ia memulai karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung pada klub GS Sureine Di sini ia memukau banyak orang, termasuk asisten pelatih klubnya saat itu, Pierre Ville Pierre mengatakan Kante berada di luar radar tim besar karena tubuhnya yang kecil Dulu ia melakukan tackle sepanjang hari Membawa bola dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya Itulah rutinitas latihan pribadinya yang tidak diajarkan oleh siapapun Karir Kante terus melejit hingga ia di kontrak Chelsea Klub elit Inggris hingga sekarang Diakuinya, kesuksesan yang dicapai saat ini merupakan berkah dari Allah Dan itu membuatnya selalu semangat Kami beruntung bisa bermain sepak bola untuk menghidupi diri Itulah yang memang saya ingin lakukan Ujar Kante Kante juga mengatakan Untuk mencapai level ini tentu merupakan berkah dari Allah Meski namanya kini terkenal dan kekayaannya melimpah Kante tetaplah seorang pria rendah hati Dengan senyum khas yang selalu menghiasi wajahnya Ada sebuah kisah unik yang menggambarkan kepribadian teladan seorang Kante Sebagai seorang muslim di luar lapangan Dilansir dari BBC Kante diketahui pernah membuka jalinan silaturahmi Dengan dua bersaudara sesama muslim Yang sejatinya merupakan pendukung klub rival Arsenal Kisah unik ini berawal dari keterlambatan Kante Saat hendak menumpang kereta cepat dari stasiun King Chris London Untuk pulang ke Perancis Lantas, Kante menyempatkan waktu untuk menunaikan sholat di sebuah masjid Di area sekitar stasiun terbesar kota London itu Alih-alih langsung pulang ke rumah Kante menerima ajakan makan malam dan berbincang Dengan Badlur Jalil Seorang penggemar Arsenal Yang juga tengah beribadah di masjid yang sama Pengalaman makan malam Serta menghabiskan waktu untuk berbincang Pemenang dunia 2018 Tentu tidak terlupakan bagi Jalil Ia sedang menjalankan diet ketat Sehingga hanya menghabiskan seporsi kari ayam dan secangkir teh Kata Jalil Sebuah malam yang menyenangkan Meskipun kami semua dikalahkan olehnya dalam permainan game konsol Kata Jalil lagi Momentum ini sempat mendapat respon resmi Dari juru bicara klub Chelsea Seperti dilansir dari laman Evening Standard Begitulah Kante Kejadian itu menunjukkan karakter khas seorang Angolo Kante Ujar pihak klub yang membenarkan kisah tersebut Kepada media asal Inggris Salah satu rekan Kante di timnas Perancis Blaise Matuidi Mengakui keramahan sosok Kante Baik di dalam maupun di luar sepak bola Kante juga disebut menolak untuk memalsukan penghasilan Demi pengeluaran pajak yang lebih rendah Saya tidak terkejut Karena ia adalah Angolo Kante Ia sempurna dan tidak pernah curang Ucap Matuidi Berbeda dengan banyak pesepak bola top lainnya Yang suka berganti-ganti mobil mewah Kante setia dengan mini Cooper Jadul Mini Cooper itu Ia beli sejak 2015 Saat pertama kali datang ke Liga Inggris Untuk membela Leicester CD Saya bukan tipe orang yang suka mobil Dan saat saya masih muda Saya tak punya ambisi memiliki mobil Atau yang sejenisnya Semoga Allah SWT Menguatkan keimanan Kante Amin Terima kasih Waqaf Al-Qur'an Hidayah Tuhan Terima kasih Waqaf Al-Qur'an Hidayah Tuhan Takbir 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 Terima kasih Waqaf Al-Qur'an Hidayah Tuhan Takbir 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 Jangan terima kasih Terima kasih.